Nina ternyata lagi ditindihin dan dicekek sama sosok yang dari tadi menyerupai ayah itu loh guys ya, mau ngar mandi Angkat dong Nyore, nyoror by phone Kembali lagi di nyore Lupa gue openingnya gimana? Kembali lagi di nyore Nyoror by phone Oh iya Mantap Selamat datang di nyore, nyoror by phone Dimana gue telponan langsung dengan ada sumber yang ceritain pengalaman horornya Bersama gue Gina Eros atau biasa dipanggil Geros Yang hobinya bacain cerita horor dari kalian Oke cerita kali ini tuh berasal dari pengalaman asli followers gue yang kita samarin namanya ya guys Panggil aja Kak Nina Nina ini berasal dari Tanggerang Selatan guys Nah ceritanya Nina ini terjadi saat ayahnya itu kena santet sampe kayak orang hamil gitu perutnya Dan di akhir itu mereka tau siapa pengirinya guys Ada pelutis juga Oke gak usah banyak bahasa basi, mari kita lanjut ke ceritanya Oke kenalin nama aku Aku umur 17 tahun Nah semua ini dimulai dari awal bulan Februari di tahun 2020 Waktu itu Nina umur 14 tahun guys Keluarganya Nina ini terdiri dari ayah mamanya dan Nina Jadi mereka itu cuma bertiga karena Nina ini anak tunggal Nah keluarga kecil ini tuh punya kebiasaan setiap habis sholat maghrib Mereka itu pasti kumpul buat makan malam Dan juga ngobrol-ngobrol di ruangan tengah gitu guys Nah malam itu pun juga begitu guys Sehabis sholat dan makan Mereka pun ngumpul nih di sofa sambil becanda-becanda gitu lah Khas keluarga cemara Tapi waktu lagi enak-enaknya ngobrol nih Ayahnya Nina itu tiba-tiba diem guys Gak banyak omong Tiba-tiba Tanpa aba-aba gitu Nah mamanya yang melihat kayak begini langsung tanya dong sama ayah Terus ayahnya bilang Kalau beliau ini lagi pusing dan perutnya bagian bawah itu sakit banget Kayak lagi di pers-pers gitu loh guys Mamanya Nina nangkep hal ini tuh kayak Ah paling kembung biasa itu si ayah Habis dikerokin juga sembuh Nah makanya disini mamanya nyuruh ayah untuk buka baju Biar punggungnya bisa dikerokin Tapi waktu udah dibuka bajunya Mama ini kaget banget pas ngeliat perutnya ayah tuh Udah membesar kayak orang hamil 5 bulan guys Anehnya beberapa menit kemudian perut ayah itu kempes lagi Habis itu membesar lagi Jadi kayak kembang-kempis-kembang-kempis gitu Tapi masalahnya kembang-kempisnya itu gak make sense Karena kayak orang hamil 5 bulan Bayangin segede api Nah mama itu ngerasa hal ini gak wajar banget Akhirnya malam itu ayah langsung dilariin ke rumah sakit buat diperiksa Tapi pas di dokter itu udah dicek darah Terus abis itu dicek gula darahnya juga Lonsum segala macen Itu normal pak gak ada semua sekali sakit gitu Bayangin aja deh dokter aja itu sampe ikutan bingung Ini si ayah sakit apa? Nah karena dokter ini gak bisa mendiagnosa penyakitnya Jadinya ayah cuma dikasih kayak obat seadanya generik gitu loh guys Yang fungsinya sebenernya banyak gitu Gak menjurus ke satu penyakit Dan yang lu bisa tebak obat ini gak ngefek sama sekali di ayah Buktinya perutnya ayah itu semakin membesar Sampai ayah itu harus kayak pake stagen tuh ya guys Yang bisa di Apa yang biasa dipake sama ibu-ibu abis melahirkan Buat ngempisin perutnya Nah iya itu ayah pake itu Karena apa? Perutnya itu makin gede Kebayang dong seberapa gak nyamannya ayah harus pake stagen guys Gak kebayang gue Nah lu tau selama 8 bulan mulai dari Februari sampe Oktober 2020 Ayah masih sakit-sakitan Padahal udah bolak-balik perisa dokter guys Dan ke rumah sakit yang berbeda juga Nah kabar ayah yang belum sembuh Bikin adek-adeknya ayah nih yang bernama Om Wibowo dan juga Tante Asri Itu khawatir banget BTW ini namanya udah disamarin Nah Om Wibowo ini tinggalnya tuh jauh guys Di Jawa Tengah Dia tuh saking khawatirnya bolak-balik Nelfonin dan maksa ayahnya buat periksa ke orang pinter aja Karena kan akhir-akhir ini udah berobat ke dokter Itu bukannya sembuh tapi malah buang-buang duit doang gitu Karena gak ada hasilnya Gak ada efeknya Di sisi lain nih adeknya ayah yang namanya Tante Asri ini Itu gak ngebolehin dengerin omongannya Om Wibowo guys Karena dia ngerasa kayak itu tuh sesat Masa disuruh kedukun? Itu kan syirik Begitu katanya Nah Tante pun tetep nyuruh ayah ini untuk periksa ke rumah sakit Tapi yang lebih jauh dan lebih mahal Yang ada di Jakarta gitu guys Biar sekalian gitu periksanya gak setengah-setengah berobatnya juga Nah karena kedua adeknya ini punya pendapat yang beda Ayah ini sampe bingung dong Omongan kedua adeknya nih sama-sama ada benernya menurut ya Bisa lah kita ke dokter yang lebih mahal supaya sembuh Bisa juga kita ke orang pinter Karena siapa tau emang sakitnya ini tidak bisa dijelaskan dengan medis gitu Tapi karena terkendala biaya Ayah pun gak mampu lagi untuk berobat ke RS guys Akhirnya di akhir bulan Oktober tahun 2020 Ayah pun memutusin untuk ngikutin nasihatnya Om Wibowo Dan pergi ke orang pinter yang ada di daerah Tangerang Kita sebut aja dukunnya namanya Mbah Yatno ya guys Berangkatlah mereka sekeluarga ke rumahnya Mbah Yatno Nah ketika ketemu sama Mbah Yatno Ayah itu langsung disuruh telanjang guys Langsung suruh buka bajunya dan duduk bersilah Ngadep Mbah Yatno Ini karena Mbah Yatno ini ngerasa kalau badannya ayah ini harus dibersihkan Ayah pun nge-iain dong perkataannya Mbah Dan ritual pembersihannya pun dimulai guys Ternyata ya guys ritual ini tuh gak semenyeramkan yang gue bayangin Dan yang mungkin lu bayangin juga ya Soalnya badannya ayah tuh cuma diraba-raba doang gitu sama Mbah Yatno Terus dido-doain gitu doang guys Dan ajaibnya Sehabis selesai ritual Semua badannya ayah itu yang awalnya berat Mendadak jadi ringan banget Kayak seolah-olah penyakitnya tuh langsung kayak udah ilang gitu guys Nah ayah yang penasaran pun akhirnya nanya nih ke Mbah Yatno Sebenernya saya tuh sakit apa sih Mbah? Kok gak sembuh-sembuh ini? Dan dengan entengnya Mbah Yatno ini ngomong Ayah ini sebenernya kena santet Parahnya kata si Mbah Yang nyantet ini bukan orang sembarangan Tapi justru keluarga dekatnya ayah Nah Al kan gak percaya kan? Kayak kok keluarga setega itu sih gitu Karena katanya dia rela bayang 10 juta cuma buat ngelukain keluarga aku doang Nah sehabis ngomong kayak begini nih Ayah gak mau langsung percaya dong Makanya pergilah nih ayah ke dua orang pintar yang berbeda Dan lu tau jawaban mereka tuh sama persis guys Mereka ngomong ayah emang kena santet dari keluarganya sendiri Duh serem ya Udah gitu level santet yang menempel di badannya ayah ini udah tinggi guys Jadi bakal susah untuk dicabut Satu-satunya cara buat ngilangin santet itu adalah Ngembalikan atau ngebalikin santetnya ke orang yang ngasih Jadi jahat lagi gitu maksudnya Jahat dibales jahat gitu guys Cuman mama gak mau Kayak jangan lah gitu kan Soalnya kan kayak itu dosa juga Takutnya nanti dosa ke Ayah dan mama ini mutusin gak ngambil langkah itu guys Lebih baik ayah ini ngerasa sakit daripada beliau harus membalas kejahatan dengan kejahatan juga Selesai dari semua dukun ini Pulanglah mereka ke rumah dan dengan tidak membawa solusi apa-apa Besoknya guys Efek dari ritual pembersihannya itu kan udah luntur ya Badannya ayah ini kumat lagi Sakitnya ayah itu bener-bener Eh awet banget Sampai tahun 2021 Gila gak? Nah di tahun 2021 ini Nina dan keluarganya itu udah mulai sangat protektif sama ayah Sampai-sampai tiap malam Nina ini maksa buat tidur di kamar orang tuanya Demi bisa jagain ayah gitu guys Sedih ya Ya gitu lah guys Jadi keluarganya ini tuh tidur satu kamar bareng-bareng Nah posisinya Nina itu sama mama tiduran sebelahan guys Ya guys satu kasur Sedangkan ayah itu tidur di kasur yang berbeda yang lebih pendek gitu Di samping kanan dia sendiri Nah pada suatu malam di jam 10 malam lampu kamar itu kan udah dimati nih ya guys Ini udah mau tidur semuanya Ayah dan mama pun langsung tidur nyenyak tuh Sedangkan Nina itu masih melek guys Belum ngantuk sama sekali Nah Nina bukannya berusaha tidur tapi Nina malah main hp dan scroll-scroll youtube tuh guys Pas lagi scroll-scroll youtube gitu kan guys asik nih Dari sudut mata kanannya Nina ini guys Dia ngeliat ayah itu kok bolak-balik bangun dari kasur Terus tiduran lagi Terus bangun lagi Terus tiduran lagi Aneh gitu Setelah Nina ngeliat kayak gitu di ujung matanya ini Nina bangun dong Terus noleh nih ke arah ayahnya kan guys Lu tau dia malah ngeliat itu ayahnya lagi tidur pulas Tidurnya tuh kayak meringkuk gitu loh guys Kesangking pulasnya gak mungkin kayak orang yang meringkuk kayak gitu Tadinya tuh bangun 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 tidur bangun tidur gitu guys Disini Nina bingung dong Terus apa dong yang dia liat barusan Tapi Nina gak ambil pusing guys Karena bisa jadi dia ini salah liat gitu kan ya guys Kayak paling imajinasinya aja lah Atau mungkin emang Nina udah ngantuk gitu Harusnya Nina tidur Lagian juga kamarnya itu udah sangat gelap Datuh Nina pun yang tadinya udah duduk Udah bangun ngeliat ke arah ayah Dia pun balik ke posisi semula Tiduran dan youtube-an lagi guys Bukannya malah bobo Tapi disini guys Dari arah kanan juga Nina ngeliat pergerakan yang sama lagi Bangun tidur Bangun tidur Tuh ayahnya Kebayangkan guys Nah kali ini Nina ini langsung noleh Tanpa ngebangunin badannya Langsung kayak Dan lo tau Ninding gue Yang gerak itu Bukan ayah Tapi justru Sosok yang wujudnya itu hitam Tinggi banget Nyaris nyentuh plafon kamar Dan lo tau Sosok hitam itu menimpa Ayah guys Uh merinding gue Kebayang gitu gue Nah ngeliat ini Nina itu langsung tutup mata Dan maksain buat tidur guys Alhamdulillahnya berhasil nih Nina tidur Eh tapi lo tau Pas Nina tidur Nina malah ngalamin ketindihan Badannya gak bisa gerak Udah gitu Lehernya tuh kayak berasa lagi dicekek gitu Kayak gak bisa nafas Nah disini Alhamdulillahnya Nina bisa ngebuka matanya Tapi Ketika Nina buka matanya itu Di depan dia Persis itu Nina ngeliat Aku tuh ngeliat disitu ada cewek Yang panjang Dan itu mukanya Surung banget Gosong hitinya Tapi Bener-bener pupunya panjang banget Dan itu nyakit aku Dia sambil bilang kayak Nina ternyata lagi ditindihin Dan dicekek sama sosok yang dari tadi Menyerupai ayah itu loh guys Yang monar mandir Disini Nina tuh sambil nahan takut Dia cuma bisa baca-baca Ayat kursi Dan zikir dalam hati Setelah 5 menit nih Untungnya sosok itu tuh Akhirnya menghilang guys Dengan sendirinya Nah tapi Setelah kejadian ini Nina tuh gak berani cerita Ke mama dan ayah Karena takut orang tuanya itu Gak bakal percaya Plus juga kayak beban mereka tuh Udah banyak banget Jadi dia gak mau nambahin beban Orang tuanya guys Akhirnya Sejak kejadian malam itu Nina jadinya sering begadang Karena takut buat tidur Takutnya ketemu lagi Sama itu sosok Dua malam kemudian nih Lagi-lagi Nina Jadi satu-satunya orang Yang masih bangun Pas tengah malam guys Saat itu Nina tuh ngerasa kayak Aus aja gitu Makanya dia pergilah nih Ke dapur nih Keluar dari kamar Pergi ke dapur Buat ngambil air putih Nah di perjalanan ke dapur Nina itu Ngelewatin kayak Lorong gitu guys Yang posisinya saat itu Gelap banget Karena lampunya udah Padi dimatiin Sebelum nyampe ke dapur Nina itu harus Ngelewatin kamar mandi Yang pintunya itu Lebar banget Kebuka gitu guys Entah kenapa Pas lewat kamar mandi Itu guys Saat Nina lewat nih ya Bulu kuduknya Nina itu Tiba-tiba berdiri Merinding sekujur badan Lu pernah gak sih Ngerasain kayak gitu Soalnya gue sering Kayak tiba-tiba Uing gitu Kayak instingnya gitu loh Nah disini Nina berhenti dong Di depan kamar mandi itu pas lo ngerasain kayak gitu Dan dia memproses keadaan sekitar Penasaran lah dia Lalu tau Dia noleh ke arah kamar mandi Dan dia liat Sosok ini tuh bener-bener besar Hitam Tingginya itu sekitar 2 meter Dan mulutnya itu Ada sepasang taring yang panjang banget Sosok ini tuh Mandangin Nina doang Dengan tatapan yang kayak buas Sampai bikin Nina itu ketakutan Dan gak bisa gerak guys Uh disini Nina langsung Berdoa dalam hati Biar sosok itu menghilang Kayak Ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah Gitu pokoknya doa lah Tapi ini sosok kok Kagak ilang-ilang Gak pindah-pindah dari tempatnya Untungnya setelah Nina Berdoa-berdoa Dan berusaha Denangin dirinya Nina ini Yang semulanya tadinya Nge-freeze Dan cuman bisa baca doa aja tuh guys Akhirnya bisa bergerak guys Dan lu tau Nina langsung kabur Dari depan kamar mandi Langsung parik ke kamarnya lagi guys Gak jadi ngambil minum Nah disini Nina mikir dong Ini gua udah ngalamin 2 hal aneh Yang berturut-turut kayak gini Oke Gua gak bisa Gua harus bilang sama Mama setidaknya Akhirnya besoknya Nina Beranin diri Buat cerita ke mama nih Dengar cerita ini Mama ini malah nelfon Mbak Yatno Buat konfirmasi itu Apa? Adakah hubungannya Sama apa yang terjadi Sama ayah gitu Atau mungkin Anaknya cuma halu Beneran gitu guys Nah ditanyalah ini Sama Mbak Yatno Dan kata Mbak Yatno Yang Nina liat itu Emang beneran ada Sosok kunti ini adalah Salah satu makhluk Kiriman yang Buat ngegangguin Keluarganya Nina guys Sedangkan sosok Genderuo itu Adalah sosok yang selama ini Nempel di badannya Ayah Yang nyebabin ayah sakit perut Fix dong Berarti apa yang Nina Alamin itu Semuanya bener guys Nina ternyata Bisa ngeliat mereka gitu Maluk-maluk halus Yang dikirimin Ke rumahnya Sama si pelaku Nah sehabis Dapet konfirmasi Dari Simbah nih Tiap malam Mama pun akhirnya Merelakan dirinya Untuk tidur paling akhir Biar bisa jagain Nina Tunggu Nina Sampai tidur pulos Barulah nih Mamanya tidur Dengan metode ini nih guys Selama seminggu penuh Tidurnya Nina Bisa nyenyak tuh ya guys Disini mereka Minkir dong Oke mungkin Terornya sudah selesai Dan hidupnya Nina Balik lagi kan Seperti normal Tapi tidak guys Tidak semudah itu Di malam ke-8 guys Nina ini Kebangun di jam Setengah 3 malam Karena kebelet pipis Kondisi kamarnya itu Gelap banget Jadi dia Pas waktu turun kasur Itu harus jalan pelan-pelan gitu Supaya gak nabrak Atau kesandung guys Nah disini Nina Udah jalan Dan sampai nih di pintu guys Sebelum dia buka pintu kamar Disini Nina baru sadar Wait Itu kenapa Mama duduk di meja rias Yang posisinya meja rias itu Ada di samping pintu guys Jadi beneran ada di sampingnya Nina nih Disini Nina bingung dong Kenapa Mama Duduk di meja rias itu Malam-malam Tengah malam kayak begini Dipanggil lah nih Sama Nina Ma Ngapain disitu Bukannya tidur Dan Mama itu cuma diim aja Gak jawab sama sekali Nengok aja Tidak Disini Nina pun akhirnya jalan nih Mendekatin Mama Nah posisinya disini masih gelap banget guys Kalian bisa lah bayangin Udah nih Mama duduk kan Nina pas yang udah sampe di belakang Mama Nina ini elus-elus rambutnya Mama Yang ada di punggungnya Ma Tidur yuk Pas waktu lagi ngebujuk Mamanya kayak begini Nina itu tiba-tiba keinget Keinget Apeh Merinding banget Sumpah Merinding Jadi Dia keinget Kok rambutnya ini panjang Sampai sepunggung Mama itu kan rambutnya cuma sebahu Ya Ih merinding nih gue beneran Disitulah nih Nina itu kayak micingin matanya Buat natep muka Mamanya guys Lewat kaca Dan tau Dia baru sadar Bukan dia baru sadar Dia baru keliatan guys Kalau yang duduk itu bukan Mamanya Ya Allah Tapi justru sosok nenek-nenek Berwajah keriput Pake kemben Dan rambutnya itu Panjang banget Penuh uban Dan sosok nenek-nenek ini Dari Nina sebelum pergi ke kamar mandi pun Dia udah merhatiin keluarganya Nina Tidur guys Dari-dari tadi nih disitu Nah sehabis tatep-tatepan sama Nina nih Pelan-pelan sosok ini tuh berubah jadi asap Dan menghilang gitu aja guys Alhamdulillah ya Kalau misalnya ini film horror kan ya Pasti itu dia udah nengok tuh Langsung menirkam Nina Nirkam Nirkam Nina Kebayang kan lo Gue jadi kebayang gitu Kalau ini jadi film horror Lo bayangin dah Kalau jadi Nina nih Udah semuanya diliat tuh Maluk-maluk jahat kayak begitu Pasti mentalnya Nina dan keluarganya itu Pasti down banget Mereka pun akhirnya memutuskan untuk Wah kita harus ibadah lebih nih Biar imannya kita itu gak goyah guys Udah tuh mereka jalanin ibadah yang lebih kusyuk Dan salah satu ibadah yang dilakukan itu adalah Nyetel rekaman ayat-ayat Rukiah Sehabis sholat subuh guys Lewat TV Suatu pagi nih Seperti biasa ya kan Udah disetel tuh ayat-ayat Rukiah Nah posisinya Nina ini lagi sendirian di kamar Sedangkan mama lagi masak di dapur Dan ayah lagi di ruang tengah Sama-sama lagi dengerin ayat Rukiah tuh guys Mereka semua di ruangan masing-masing gitu Nah bacaannya ini baru masuk nih ke surat Al-Baqarah Tiba-tiba punggungnya Nina ini jadi berat banget Kayak lagi ditimpas sesuatu gitu loh Dan lo tau setelah ngerasain ini Reaksinya Nina ini malah bener-bener aneh Dan parah banget Dia itu langsung nutupin telinganya sambil teriak Nentikan, 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 nentikan Mati ke surat ini Dengar teriakan ini mama pun langsung panik dong Dan langsung datengin Nina Waktu dibuka tuh kamarnya Mama kaget banget pas ngeliat mukanya Nina itu udah pucet banget Dan sorotan matanya itu udah natepin mama dengan sinis guys Gak nyampe situ Si Nina ini berulang kali sambil natepin mamanya ngomong Matiin, matiin Gila gak? Jadi intinya Nina ini minta lantunan ayat Rukiahnya itu di-stop gitu Udah di-berhentiin Nah mereka ini langsung tau dong Kalau Nina ini kerusukan sama sosok yang emang terancam saat denger ayat Al-Quran Tapi bukannya diturutin guys Alhamdulillahnya mama ini langsung buru-buru bacain Nina ayat kursi Dan nenangin Nina guys Dan Alhamdulillah Gak lama setelah itu Nina pun bisa sadar Bulan berganti bulan Udah lebih dari 1,5 tahun keluarganya Nina ini ngerasain efek santet guys Ayahnya pun makin sakit Kehidupan keluarganya Nina pun bertubi-tubi Kena teror dari makhluk halus Masih inget kan sama Tante Asri adeknya ayah Suatu hari nih guys Tante Asri ini ngajak keluarganya Nina Buat dateng ke acara makan-makan di rumahnya Acara ini tuh emang random banget gitu Gak ada tujuan khusus Tante ini cuma ngomong kalau beliau ini kangen sama ayah Makanya diajak lah tuh ayah dan keluarganya Nina dan mama Buat ngumpul bareng di rumahnya tante Nah berhubung jaraknya rumah Tante Asri ini lumayan deket sama rumahnya Nina Ya udah lah dateng lah nih Nina sekeluarga ke acara makan-makan itu guys Sampainya di rumah Tante Tante Asri ini langsung kayak shock banget Karena badannya ayah tuh kurus banget guys Ya gimana nggak kurus ya? Lu bayangin dah orang udah diteror kayak segitu-gitunya Ya pasti badannya yang tadinya seger Kalau udah diteror dan kena sakit-sakit terus kayak gitu pasti kurus Disini setelah mereka makan-makan Tante Asri pun langsung bungkusin banyak banget vitamin, buah, obat herbal Yang ada di rumahnya khusus buat ayah guys Nina ini sempet terharu gitu ngeliat tantenya yang care banget sama ayah Coba bandingin tuh sama om Wibowo Buru-buru khawatir beliau aja malah cuek jarang banget nanyain kondisi ayah guys Kayak gitu mikirnya Nina Udah tuh singkat ceritanya keluarganya mereka ini selesai makan-makan bareng itu Udah kenyang makanan si keluarganya pun ini ngumpul di halaman depannya buat lanjut ngerujak guys Tetapi kali ini Nina nggak ikutan karena emang dia nggak suka rujak tuh ya guys Dia malah nonton TV di ruang tengah sendirian Waktu lagi asik nonton nih Nina itu kayak bosen gitu ya Pengen ngemil Dia mutusin buat nyari cemilan ke dapur Jalan lah Nina ke dapur yang jaraknya cuma 2 meter dari ruang tengah guys Deket sebenernya ya kan? Nah udah nih, begitu melangkah menuju dapur Nina ini ngerasa kayak Kok tiba-tiba hawa rumahnya kok jadi pekat gitu Kayak ada yang janggal gitu Tapi dia nggak ambil pusing guys Toh hari juga masih terang gitu Emang setan mani yang muncul tengah malam gitu Eh, siang bolong gitu Dia mikirnya kayak gitu Tapi pas udah masuk ke dapur Tiba-tiba Nina ini ngeliat sekelibat bayangan hitam besar Lewat di sampingnya dengan cepet banget Reflek Nina langsung noleh dong Apaan tadi itu? Dan lo tau waktu Nina udah noleh Dan dia ngeliat di 1 meter dari dia Tuh ya jaraknya deket banget coy Udah ada sosok genderwo yang persis kayak yang dia liat di kamar mandi rumahnya Baru kali ini Nina ngeliat setan di sore hari begini guys Panik nggak? Ya iyalah jelas! Untungnya kali ini Nina kayak nggak nge-freeze gitu loh guys Dia nggak yang kayak cuma bisa diem doang terus baca-baca doa Nggak, dia langsung muterin badannya Dan langsung lari sekenceng-kencengnya ke arah ruang depan Buat nemuin mamanya dan yang lain Langsung tuh disitu pula dia langsung ngadu Mah, kok tadi di dapur Tante Asri ada genderwo yang sama kayak yang ada di rumah sih? Apa jangan-jangan genderwo itu ngikutin kita sampai sini ya? Disitu mama bingung dong Dia yang mencoba menelangi anaknya nih Yaudah-yaudah Kita pulang aja sekarang Nanti sampai rumah Mama akan telpon Mbak Yatno Buat nanyain ini Apa jelasnya? Karena mama nggak tau Lanjut langsung tuh Mama dan Nina buru-buru pamit pulang Dan ninggalin ayah sendirian di rumah Tante Asri Lu pasti bertanya-tanya dong Kenapa ayahnya kagak diajak pulang juga? Karena mereka itu udah yakin Pasti ayah nggak percaya Dan nganggep Nina ini salah ngeliat doang itu loh guys Kayak cuma imajinasi doang kali Udah kamu mah gitu Yaudah tuh Mama dan Nina akhirnya pesen ojol dan pulang ke rumahnya Begitu sampai di gerbang rumahnya Mama langsung ambil HP-nya Dan nge-video call Mbak Yatno Untungnya Mbak Yatno langsung respon cepat guys Langsung diangkat Disini mama langsung cerita dong Apa yang barusan Nina lihat dari rumahnya Tante Asri Pas lagi cerita Raut mukanya Mbak Yatno itu tuh kayak Uh suram banget Dan kayak Nggak kayak biasanya lah Kayak orang khawatir gitu Terus juga beliau cuma Sambil denger mama cerita tuh Sambil ngangguk-ngangguk doang gitu Nah disini Reaksinya Mbak Yatno ini Kan tidak membantu ya guys Itu ngebikin mama sebel Mama tuh langsung maksa Mbak Yatno Buat belak-belakan aja udah Nggak usah ditutup-tutupin dong Gitu Keluarin aja semuanya Dan Mbak Yatno malah jawab kayak begini Kamu yang akan siap Siap apa Sebelum mama sempet jawab Mbak itu langsung ngomong panjang lebar guys Jadi intinya ya emang bakal diceritain gitu Nah kata si Mbak Genderuo ini nggak sembarangan bisa masuk ke rumah orang guys Rumah yang genderuo bisa datengin itu cuma dua Satu rumah tuannya Dua Rumah target kejahatan tuannya Alias rumah yang mau dikirimin genderuo guys Kalau rumah Nina Kan udah jelas nih didatengin sama genderuo itu Membuat niat jahat kan ya guys Jadinya cuma tersisa satu option nih Satu kemungkinan Ya kan Kenapa si genderuo itu ada di rumah Tante Asri? Berarti ya Tante Asri melihara genderuo itu Tapi weh-weh-weh Tapi buat apa? Ya buat menyantet keluarganya Nina guys Hmm Oh Dengerin nih Mama dan Nina pun langsung kayak shock berat Sampai badan mereka tuh gemeteran guys Kayak Nggak disangka-sangka selama ini dikarain siapa Kenapa malah Tante Asri yang keliatannya tuh care banget gitu sama ayah dan keluarga mereka Tapi kok weh Kenapa mereka yang ngirimin gitu kan? Lu pasti juga bertanya-tanya Tenang Ada jawabannya Nah yang lebih anehnya lagi Tadi kan Tante Asri tuh kan sebenernya dia sendiri yang bilang ya guys Jangan korang pinter nanti jadi sirik Tapi kenapa justru dia yang malah menyekutukan Allah ini guys Kenapa dia malah ke dukun? Nah disini Mama itu langsung paham guys Oh oke Itu ternyata alasan kenapa Tante Asri ini ngelarang ayah buat pergi ke orang pinter Biar ayah ini nggak melewati jalur goib Dan menemukan bahwa yang ngirimin Apa kenapa ayah sakit itu adalah Akibat Tante ngirimin dukun Eh ngirimin genderuo gitu Nyantet ayah gitu Karena kan dokter kagak bisa coy Mendeteksi itu kan Siapa yang bisa mendeteksi ya orang pinter gitu Makanya nggak dia bolehin Ayah pergi ke orang pinter sama Tante Asri Karena dia tidak mau ketawa gitu Hmm akhirnya Nina dan Mama ini hanya bisa menyerahkan semuanya langsung ke Allah guys Mereka berdoa pagi, siang, malem Biar hatinya Tante Asri ini dilembutkan dan mau mencabut santetnya ini guys Dan ya nggak mungkin dong Allah mengabaikan doa hambanya yang tersakitikan guys Dan terzolemi nih Beberapa minggu kemudian guys Ayah tiba-tiba dapet telepon dari Tante Asri yang minta buat ayah datang ke rumahnya Karena ada hal penting yang mau diomongin Keluarga dari ayah aku nih Nelfon buat ke rumahnya Nah Katanya tuh cuma boleh ayah aku aja yang kesana Jadinya dia kesana tuh Mama dan Nina serempak langsung kayak Nggak ngijinin ayah dong Nggak boleh, nggak boleh gitu Tapi ayah tetap maksa buat berangkat sendirian Sebenernya karena ayah juga kagak tau ya faktanya seperti apa Tapi disini Mama dan Nina pun nggak bisa menghalangi ayah seutuhnya Untuk pergi ke rumahnya Tante Asri Udah tuh akhirnya dibolehin lah sama Mama Sebenernya bukan dibolehin sih Kayaknya di Ya sudah lah gitu mau apa lagi gitu Nah tapi ayah ini dibekalin perlindungan Seperti satu botol air galrem Yang udah dibacain ayat kursi tujuh kali Disini Mama berpesan dong kaya Ayah kalau ada apa-apa Minum airnya sampai habis dan langsung pulang Udah tuh kan Ayah nurut dan berangkat sendirian ke rumah Tante Asri naik motor Setelah berjam-jam ditungguin Akhirnya di jam 4 sore Ayah pun pulang dalam keadaan matanya itu udah merah Bengkak dan nangis sesugugukan gitu lah Nangis bener-bener nangis kejer Udah tuh Mama disini nenangin dulu Nih nenangin ayah Setelah tenang barulah disini Ayah cerita apa yang terjadi di rumah Tante Asri Nah disini ayah cerita Baru sampai nih ayah di rumahnya Tante Asri Tante Asri dan suaminya itu Langsung sujud di kakinya ayah Dan ngaku kalau selama ini mereka yang ngirim santet Buat nyelakain ayah guys Ini yang keluarga dari sana Ternyata emang sengaja ngirim itu buat keluarga aku Karena konflik itu Terus minta maaf juga sama semuanya Kalau bikin keluarganya tuh hancur Terus rezekinya ke hambat Terus ngirim-ngirim yang gak jelas gitu Mereka tuh terang-terangan bilang Kalau mereka tega ngirim santet ini Karena sakit hati Karena gak dipinjemin uang 200 ribu Sama ayah dan mamanya Nina Gila gak? Karena 200 ribu doang guys Sakit hati sampai ngirim santet Yang katanya Modalnya itu 10 juta Gue penuh soal Gak tau lah ya guys Namanya juga manusia ya Ada aja Dan nah ternyata Ayah dan mama itu gak inget sama kejadian Tanta Asri itu minjem uang 200 ribu ini Nah disini denger itu Ayah tuh bukannya kayak ngerasa dendam dan marah guys Justru dia kayak ngerasa bersalah Karena gak bisa jadi kakak yang baik gitu buat adeknya Ya Allah Singkat cerita Ayah pun maafin Tanta Asri Karena sudah ada pengakuan Dan ayah sudah ikhlas guys Akhirnya perlahan santet itu pun lenyap guys Tapi gak sampai situ guys Ini belum ending Ada plot tweet selanjutnya Oke Sehari kemudian nih guys Ayah ini akhirnya cerita semua dong Ke adek satunya lagi nih Om Wibowo Ekspektasinya ayah saat cerita Pasti Om Wibowo bakal kepancing emosi dong Sama kelakuan adeknya sendiri juga nih Si Tanta Asri Tapi ternyata Om Wibowo ini nanggepinnya tuh dengan santai banget Kayak oh yaudah bagus deh mas semuanya udah selesai Gitu dong disini ayah notice dong Kok tanggepannya ini terlalu santai gitu Buat sesuatu yang sangat mematikan Akhirnya ayah ini diem-diem menghubungin istrinya Om Wibowo dong Kali aja ada hal yang Om Wibowo ini sembunyiin dari ayah Dan ternyata bener dong kata istrinya Om Wibowo Semua ini udah terbongkar dari lama sebenernya sama Om Wibowo dan istrinya Ternyata dari awal sebelum ayah pergi ke Mbah Yatno nih kan Om Wibowo itu kan menyuruh ayah untuk pergi ke orang pinter kan saat itu guys Dan lu tau selama ini ternyata yang orang itu gak tau sama sekali Dan ini salah satu plot twist yang kayak what? Ternyata Om Wibowo itu mempelajari ilmu putihan aliasan kebalikannya dari ilmu hitam guys Sebenernya gak dijelasin ya secara rinci sejak kapan Untuk apa ilmu ini dipelajari dan bagaimana Om Wibowo mempelajarinya Tapi yang jelas nih ilmu putihan Om Wibowo itu emang udah ada sebelum ayah kena santet kan guys ya Jadi ketika ayah kena santet nih kena guna-guna ini Itu gak butuh waktu lama bagi Om Wibowo itu untuk tau Kalau pelakunya ini adalah adeknya sendiri yaitu Tante Asri Jauh dari sebelum Tante Asri minta maaf ke ayah juga Om Wibowo itu udah berkali-kali memperingati Tante Asri langsung untuk nyabut santetnya Tapi Tante Asri ini malah kayak ngelak dan gak ngaku kalau itu santet dari dia gitu Nah disini karena Tante Asri bener-bener udah kelewatan Akhirnya Om Wibowo pun mutusin buat mengakhiri semuanya dengan caranya sendiri guys Nah sampai akhirnya nih Om Wibowo itu bisa nyabut santet ini di badannya ayah Dan santet itu dikirimin lagi ke Tante Asri guys Karena adek yang ini tuh kayak sayang banget sama keluarga aku mungkin gak terima Jadi kayak dibalikin gitu loh kak sama dia Padahal keluarga aku tuh gak minta Jelasnya Tante Asri itu kena apa aja sebenernya gak tau ya guys Tapi yang jelas usahanya Om Wibowo ini Itu bener-bener ngebikin Tante Asri akhirnya minta maaf langsung ke ayah guys Gila Gue sih merinding ya guys Dendam seorang adek nih ya nyebabin seorang kakak jadi terluka beneran dong Dikirimin Santet coy Nah selesai itu Nina pun akhirnya langsung minta maaf ke omnya Karena udah se-uzon nih guys Oh jadi gitu guys Ternyata oh ternyata omnya Nina yang dikiranya cuek selama ini justru malah jadi penyelamat guys Gitu Plotage banget ya Masih ngecerita nih Sehabis Santetnya hilang Keluarganya Nina pun mutusin buat pindah rumah untuk sekalian buka lembaran baru hidup mereka guys Nina dan keluarganya pun bisa hidup dengan tenang lagi Alhamdulillah ya Gue bener-bener salutin sama keluarganya Nina yang bener-bener sabar gitu selama 2 tahun Ngadepin ini semua Semoga kita dihindari dari orang-orang yang jahat ya guys Semoga kita gak jadi orang jahat juga gitu ya Yaudah guys itu aja nyore kali ini Kalau lu punya pengalaman pribadi yang horror Boleh banget kirim cerita ke email CeritaGeroes at Gimel.com Oke guys kalau kalian suka cerita ini jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ke temen kalian yang kali aja juga suka gitu sama videonya Oke segitu dulu sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horror lainnya Juga like and share video ini ke temen kalian yang bukan penakut Cek TikTok dan IG gue disini ya Gak merinding, gak seru Gak merinding, gak seru